oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya jumpa lagi di channel fathurohman channel 99 di video kali ini saya ingin berbagi ya kepada sahabatku mengenai pelampung jaring yang biasanya digunakan untuk menjaring ikan ya sahabatku jadi pelampung jaring itu tergolong ada berbagai macam jenis ya sahabatku ada yang tebal kemudian juga ada yang tipis nah seperti ini sahabatku ini tergolong yang tipis ya sahabatku jadi teman-teman bisa memilihnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan karena memang secara fungsi itu berbeda-beda ya sahabatku jadi ada sebagian jaring yang memang digunakan pelampung yang besar ataupun yang tebal dan jaring ada yang menggunakan pelampung yang tipis ya sahabatku jadi tergantung kebutuhan pembuat pelampung ini juga bisa digunakan untuk membuat pelampung buat mancing ya sahabatku karena memang ini bahannya juga dari sempon yang mana biasanya juga digunakan untuk membuat pelampung pancing jadi sahabatku pecinta mancing juga bisa membuatnya dari bahan seperti ini kalau untuk satu bungkus satu bungkus yang ukuran tebal yang pelampung tebal itu sekitar 100 biji ya sahabatku jadi yang tebal ini satu bungkus berisi 100 biji kemudian yang tipis itu kurang lebih 70 biji dengan fungsinya masing-masing sahabatku bagi teman-teman yang ingin tanya mengenai pelampung jaring ataupun jaring silakan tulis di kolom komentar kalau bisa ya saya jawab sahabatku dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-temanku semuanya oke terima kasih tentunya sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati